Sangkas COVID-19 kembali mengumumkan penambahan kasus pada Senin 30 Mei 2022. Tambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kini bertambah 218 orang, sehingga jumlah total kasus sejak COVID-19 masuk mencapai 6.054.633. Sementara jumlah pasien yang sembuh dan meninggal dunia akibat COVID-19 juga masih terus bertambah. Dalam periode yang sama, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 287 orang, sehingga jumlah total pasien sembuh mencapai 5.895.176 orang. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal dunia akibat virus ini di Indonesia sebanyak 12 orang. Dengan penambahan tersebut, jumlah kematian akibat COVID-19 total ada 156.586 orang. Selain kasus positif, pemerintah juga memantau ada 2.166 orang yang kini berstatus suspek. Selain itu, ada 69.993 spesimen terkek corona yang diperiksa hari ini. Sementara kasus aktif COVID-19 di Indonesia sebanyak 81 kasus, sehingga totalnya menjadi 2.871. Kota DKI Jakarta kembali menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 81, disusul oleh Jawa Barat dengan total 34 kasus, kemudian Banten dengan total 34 kasus. Jawa Barat denganmu Jawa Barat dengan terkini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati